Pengamat buka suara soal karpet merah yang diberikan partai Nasdem untuk Prabowo. Hal itu disebut sebagai bentuk pengakuan mereka terhadap Prabowo yang terpilih menjadi presiden. Prabowo pun disebut berterima kasih atas ucapan Nasdem yang masih berstatus mendukung Amin. Nasdem ialah lawan politik pertama yang mengucapkan selamat kepada Prabowo usai dinyatakan menang. Pengakuan itu disebut penting di tengah gugatan sengketa Pilpres 2024 ke MK oleh Paslon 01 dan 03. Oleh karena itu, Nasdem disebut memandang bahwa Pilpres 2024 memang betul-betul sudah selesai. Sebelumnya, Prabowo mendatangi Paloh di Nasdem Tawar pada Jumat 22 Maret 2024, siang. Prabowo saat itu datang bersama dengan petinggi Gerindra, seperti Muzani dan lainnya. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.